Shalom para sahabat, discover simplicity yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi kisah hidup dan pelayanan dari Smith Wigglesworth, Rasul Iman yang berasal dari Inggris. Lahir pada 8 Juni 1859 di Manston Yorkshire, Inggris dari keluarga miskin John dan Martha Wigglesworth. Di tahun itu, pencurahan roh kudus sedang terjadi. Di tahun-tahun itulah William Booth mendirikan bala keselamatan. Masa kecil Smith dilalui dengan kerja keras. Pada usia 6 tahun, dia sudah membantu menarik kereta lobak ayahnya yang mengakibatkan tangannya lecet-lecet. Meskipun saat itu terasa menisah, namun di masa dewasa, Smith merasa bahwa apa yang dilakukannya pada masa kecil itulah yang membentuk etos kerjanya. Dia buta huruf sebagai seorang anak, tidak sekolah karena pekerjaannya. Setelah ayahnya bekerja di penggelingan wall, maka kehidupan Smith kecil perlahan-lahan membaik. Selalu ada persediaan makan di rumah. Ayahnya juga adalah pecinta burung yang akhirnya menurun pada Smith, yang membuatnya menjadi pecinta burung juga. Bahkan, dia kadang-kadang menangkap burung dan dijualnya kembali untuk mendapatkan uang. Meskipun tidak pernah diajar hal-hal yang rohani, namun Smith selalu haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Seringkali dia bertanya kepada Tuhan, dimanakah letak sarang burung? Dan dia akan segera mengetahuinya. Sebagai seorang metodis, ia menjadi orang Kristen lahir baru pada usia 8 tahun. Neneknya seorang metodis yang taat. Orang tuanya membawa Smith muda ke gereja metodis dan anglikan secara teratur. Pada umur 8 tahun, Smith mulai mengikuti kebaktian yang biasa diikuti oleh neneknya yang menganut aliran Wesley. Di sana dia melihat mereka menyanyi, bertepuk tangan, dan pada akhirnya Smith mendapatkan pewahyuan dari sorga tentang apa arti penebusan Kristus di kayu salib. Tulisannya menyatakan bahwa, saya melihat bahwa Tuhan sungguh menginginkan kita sehingga dia membuat syarat paling sederhana yang dibuatnya, yaitu percaya saja. Smith muda mulai menjadi penjala manusia. Orang pertama yang diberitakan Injil adalah ibunya. Peneguhan akan hadirat Tuhan didapatnya justru saat dia berumur 10 tahun ketika hadirat Tuhan melingkupi dia setelah seorang pendeta melambaikan tangan padanya dan hadirat Tuhan melingkupi dia selama berhari-hari. Pada usia 18 tahun, Smith mulai bekerja sebagai tukang ledeng. Namun karena dia bekerja sangat efisien dan luar biasa, akhirnya dia banyak menganggur. Pada usia 20 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Liverpool. Selama dia di Liverpool, dia banyak memberitakan Injil kepada gelandangan dan anak-anak kota serta memberi mereka baju dan apapun yang bisa dia kerjakan melalui pekerjaannya sebagai tukang ledeng. Dia mengunjungi rumah sakit dan kapal, berdoa dan berpuasa pada hari minggu, minta agar mereka diselamatkan. Tidak kurang dari 50 orang diselamatkan tiap kali dia memberitakan Injil. Bahkan akhirnya bala keselamatan sering meminta Smith untuk berkhutbah. Dalam kebaktian itu juga lah akhirnya Smith bertemu dengan seorang wanita muda yang menarik hatinya, bernama Mary Jane Featherstone atau yang dikenal dengan nama Polly. Salah satu pelengkap terbaik dalam hidup Smith adalah istrinya. Dia dan istrinya sama-sama kuat, bahkan bisa dikatakan lebih kuat pada saat-saat tertentu daripada suaminya. Smith pernah mengatakan, Saya berhutang kepada istri saya yang tercinta setelah Tuhan, hingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Dia begitu menyenangkan. Dalam sebuah KKR yang dilayani oleh Gipsy Tilly Smith, Polly percaya kepada Tuhan. Sewaktu dia bersaksi pada keesokan harinya, Smith merasa bahwa Polly adalah miliknya. Polly akhirnya menjadi nyonya Smith pada 4 Desember 1882, dalam usia 22 tahun di gereja St. Peter, Bradford. Pada saat pernikahan mereka, dia adalah seorang penghutbah di bala keselamatan dan menjadi perhatian General William Booth. Dari pernikahan mereka selama 30 tahun, mereka dikaruniai 5 orang anak. Satu putri, Alice, dan empat putra, Seth, Harold, Ernest, dan George. Setelah pernikahannya, Smith mendorong Polly untuk terus mengembangkan pelayanannya dan dia tetap mengerjakan bisnis tipa ledengnya. Waktu berjalan, api mulai meredup dalam hati Smith, namun terus berkobar di dalam hati Polly. Awal pelayanan mereka di Bradford, justru Polly yang lebih banyak berperan sebagai pengkotbah dan Smith di bagian berdoa dan mendukung. Dalam banyak kasus, ketika seorang suami sedang mundur, sang istri mengomel dan mengeluh, karena dengan demikian dia mendorong suaminya untuk mengambil tindakan dan bertobat. Namun, tidak demikian dengan Polly. Sukacita di dalam Tuhan lah yang menjadikan suaminya kembali kepada Yesus. Polly mengatakan, sikap istri merupakan penyebab langsung dari pertobatan dan pelayanan mereka yang mengunjangkan dunia. Dan inilah tujuan termulia dari seorang penolong, yaitu menolong pasangannya untuk memenuhi panggilan dalam hidupnya, apapun itu. Wigglesworth belajar membaca setelah menikah dengan Polly. Polly mengajarinya membaca Alkitab. Smith sering menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya buku yang pernah dia baca dan tidak mengizinkan surat kabar di rumahnya, lebih memilih Alkitab sebagai satu-satunya bahan bacaan mereka. Kerinduannya akan firman Tuhan begitu mendalam sehingga dia selalu menyalin firman Tuhan. Tahun 1907, Pentecostal mencapai Sunderland. Dalam perjalanan pulangnya memperbaiki pipa yang bocor, akhirnya dia mampir ke ibadah. Di sana dilayani oleh salah seorang murid Evan Roberts. Namun dia begitu frustasi melihat ibadah yang tidak disiplin dan memutuskan untuk kembali ke Bradford. Sebelum pulang, dia hendak mampir untuk berpamitan ke Mrs. Body dan di sana dia didoakan. Setelah didoakan, dia rebah dan berbahasa roh. Sejak dia menerima baptisan dalam roh tersebut, hidupnya berubah drastis. Akhirnya dia mulai berkotbah dan setiap kali kotbahnya selalu penuh kuasa dan disertai dengan mujizat kesembuhan. Akhirnya, ratusan orang mulai mengalami jamahan dan kuasa dalam roh, seperti bahasa roh, tertawa dalam roh, dan kesembuhan dalam ibadah mereka. Smith mulai tidak bisa lagi mengurus pekerjaannya sebagai tukang ledang. Dan Tuhan memastikan bahwa dia tidak pernah kembali melakukan pekerjaan lamanya tersebut. Wigglesworth percaya bahwa penyembuhan datang melalui iman dan dia fleksibel dalam pendekatannya. Ketika dia dilarang untuk menumpangkan tangan pada jemaat oleh pihak berwenang di Sweden, dia berhutbah untuk corporate healing, di mana orang-orang meletakkan tangan pada diri mereka sendiri. Dia juga mempraktekan urapan dengan minyak dan pembagian sapu tangan doa. Salah satunya dikirim ke Raja George V. Wigglesworth terkadang menghubungkan kesehatan yang buruk dengan setan. Smith sebagian besar percaya bahwa keberhasilan pelayanannya adalah karena dia berbicara dalam bahasa roh. Dia berkata, Aku ingin kamu melihat bahwa dia yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal membangun dirinya sendiri. Kita harus diteguhkan sebelum kita dapat membangun gereja. Saya tidak dapat memperkirakan apa yang saya secara pribadi berhutang kepada metode roh kunus dalam pembangunan rohani. Saya di sini sebelum Anda adalah salah satu teka-teki terbesar di dunia. Tidak pernah ada orang yang lebih lemah di limbar. Bahasa tidak ada. Ketidakmampuan penuh dengan itu. Semua hal alami dalam hidup saya menunjukkan kebalikan dari kemampuan saya untuk berdiri di limbar dan memberitakan injil. Kehasiannya adalah bahwa roh kudus yang datang dan membawa pembangunan roh yang luar biasa ini. Saya telah membaca firman ini terus-menerus sebaik mungkin tetapi roh kudus datang dan memegangnya karena roh kudus adalah nafasnya dan dia menerangi saya. Melayani di banyak gereja di seluruh Yorkshire seringkali di gereja Bethesda di Swallowish di pinggiran Sheffield Wigglesworth mengaku telah membuat banyak luar. Dia juga memiliki pelayanan internasional melayani di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Sweden, Kepulauan Pasifik, India, dan beberapa negara di Eropa. Beberapa hutbanya ditranskripsi untuk majalah Pandeposta dan ini dikumpulkan menjadi dua buku Ever Increasing Faith dan Faith That Prevails Ada banyak klaim kesembuhan ilahi selama pelayanan Wigglesworth. Ini termasuk seorang wanita yang sembuh dari tumor, seorang wanita yang sembuh dari TBC, seorang wanita yang berjalan dari kursi roda, dan banyak lagi. Ada laporan bahwa orang-orang pun dibangkitkan dari kematian, termasuk kebangkitan istrinya Polly. Polly meninggal pada tahun 1913. Setelah kematian Polly, istrinya pelayanan Smith mulai sampai ke luar negeri, dan tanda-tanda dan mujizat Allah menyertai sepanjang hutbanya. Sepanjang pelayanannya, 14 orang mengalami mujizat dibangkitkan dari kematian, dan ribuan orang disembuhkan dari penyakit dan kerasukan setan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka disembuhkan dari kanker oleh Yesus Kristus melalui Smith. Smith yang hanya memiliki keahlian sebagai tukang ledeng, menggambarkan kanker sebagai rung jahat yang hidup, dan bersikeras bahwa penyakit berasal dari setan. Metodenya sering melibatkan memukul, menampar, atau meninju bagian tubuh yang sakit. Dalam beberapa kesempatan, pendekatannya terhadap orang yang menderita keluhan perut adalah dengan meninju perut mereka. Terkadang, dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga mendorong mereka keseberang ruangan. Ketika ditantang-tentang ini, jawabannya adalah, saya tidak memukul mereka, saya memukul iblis. Menanggapi kritik atas metodenya berdoa untuk orang sakit, Smith menyatakan, Anda mungkin berpikir dengan cara saya berdoa untuk orang sakit, bahwa saya kadang-kadang tidak pengasih dan kasar. Tetapi, oh teman-teman, Anda tidak tahu apa yang saya lihat di baliknya. Penyakit dan orang yang menderita. Saya tidak berurusan dengan orangnya. Saya berurusan dengan kekuatan setan yang mengikat orang yang menderita. Pada satu kesempatan, Smith menyatakan kepada orang sakit, saya hanya akan berdoa untuk Anda sekali. Berdoa dua kali adalah ketidakpercayaan. Malam kedua, seorang pria mendekati altar untuk menerima doa lagi, dan Smith mengenalinya, dan berkata, Bukankah aku berdoa untukmu tadi malam? Kamu penuh dengan ketidakpercayaan. Turun dari mimbar ini. Pernyataan terakhir ini seharusnya terlihat dari Smith yang sering berdoa berjam-jam untuk satu orang sampai mereka sembuh. Pria yang disebutkan di atas akan menjadi provokatif misalnya. Jadi dia mengatakan kepadanya apa yang perlu dia dengar. Pada kesempatan lain, Smith menyebutkan perubahan hati pada seseorang yang tidak mengalami penyembuhan, yang kemudian menyebabkan penyembuhan untuk kedua kalinya. Selama hidupnya, Smith menyerukan pertobatan dan iman sederhana, yaitu percaya saja. Smith terus melayani sampai saat kematiannya pada 12 Maret 1947.